92,6 Pro 2 A dari Banda Ako Suara kreatifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kati terima kasih masih bersama dengan Pro 2 untuk siang hari ini Sahabat Kamis tanggal 23 Januari 2020 Nah aku siang hari ini sahabat Kati Enggak sendiri di studio udah kedatangan Bintang tamu kita sahabat Ada dari Australia Kemudian juga ada dari Dinas Pendidikan Dan dari tempat kita sendiri Dari Aceh sahabat Kati Nah obrolan kita untuk siang hari ini Sahabat Kati mengenai relawan Australia Menjadi Duta Wisata Kota Banda Aceh Dan selamat siang untuk semuanya Terima kasih sudah datang Thanks for coming To Salih Lenit And Mehmed aliasan Hussein Kemudian juga untuk Nur Hadi Afman General Manager dari Fatih Bilingo School Lalu Muhammad Fadil Saminan Sebagai pendamping volunteer Australia Selamat di Aceh Dan yang terakhir Sahabat Kati Bapak Jailani Yusti MPD Selaku Kabit SD Dinas Pendidikan Banda Aceh Selamat siang semuanya Sahabat Kati Kalau kamu nanti ingin bergabung Sahabat ingin bertanya Maka kamu bisa menelpon di 065144337 Untuk bertanya Tentang apapun itu Sahabat Kati Tentang kegiatan yang akan dilakukan Maupun tentang Bagaimana pendapat Dari volunteer ini selama di Aceh Nah aku mau ke Pendamping volunteernya dulu Ke JLM Maaf ke Fadil ya Fadil Saminan Bisa dikitakan Tentang volunteer Yang Hadir di Aceh ini Kebanyakan memang mereka ini kan Berasalah dari Australia Tapi yang pasti Mereka dari Australia Cuma berbeda-beda Suku dan budaya ya Mereka lahir di Australia Tapi mereka Hometurnya itu beda-beda Ada yang contoh Kita punya Mehmet Itu Mehmet Dia datang dari Turkish Turkish Itu Ada namanya itu What do you call it? Mehmet? My country What? Sir? Cyprus 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 itu di bawah Turkish Mulau di bawah Turkish Dia hometurnya disana He was an international student? Ya Okay And then Dia itu hometurnya disana Tapi dia lahirnya memang di Australia Lahirnya di Australia Terus mereka Tujuan kesininya itu memang untuk liburan pertamanya Bang Liburan pertamanya Tapi dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Banda Aceh terutama Untuk Disebarluaskan Untuk berbau dengan Student-student yang ada di Aceh gitu Terutama di SD dan di SMP Banda Aceh Gitu Bang Oke Jadi rencananya mereka akan di Aceh itu untuk berapa lama? Sebenarnya tergantung dari masing-masing mereka Cuma Overall itu bakal Selama 3 minggu sampai sebulan gitu Bang Selama 3 minggu sampai dengan 1 bulan Maksimal 1 bulan Maksimal 1 bulan Nah disini Untuk yang sekarang udah Kita mulai Itu kita mulai dari hari Senin kemarin Itu kita mulai masuk ke SD SD 1 Ada masuk ke SMP 7 Ada masuk ke SMP 3 Banda Aceh Nah mereka berbau Mereka berbau sama Siswa-siswa yang ada di Banda Aceh Contohnya Mehmet Mehmet itu dia berbauernya sama anak SD 1 Di Banda Aceh Dia bakal ngajar dari kelas 1 Sampai kelas 2 Sampai kelas 4 Sampai kelas 6 Dia masuk ke kelas Dia bakal ngajar Dia bakal ngebuat game Dia bakal singing Together with With all of the students Kayak itulah Oke Nah Aku mau ke Manager General Manager Dari Fatih Dilingosko Boleh dong dikitain Gimana Latar belakang Volunteer ini Bisa Hadir Di aja Jadi Sebenernya Ide nya itu Sudah ada Dari 2018 Itu di bulan Sekitar bulan Agustus Jadi waktu itu Memang kita ada Pertemuan dengan Pak Kepala Dinas Terus kemudian Pertemuan Sampai biasa Setelah itu Kita sering idea Tiba-tiba Muncul idea Bagaimana Kalau kita Mendatangkan Mungkin Netic speaker Atau bagaimana Tapi Untuk meningkatkan Pendidikan bahasa inggris Terutama di Tanda Aceh Kemudian Fatih sendiri Posisinya itu Memang kita Satu-satunya Terima kasih